Hasil pengembangan tim penyidik Satres Krimpohoresta Jambi, tujuh komplotan perampok toko HP di Jalan Patimura juga beraksi di toko HP lainnya di wilayah Simpang Ahok, Kecamatan Palmerah. Tujuh pelaku pemobolan toko handphone tersebut berhasil ditangkap tim macan Satres Krimpohoresta Jambi, rupanya merupakan komplotan yang kerap beraksi di Jambi. Hasil pengembangan polisi, para pelaku sebelumnya juga beraksi di toko Bedstore di Jalan Darmapala, Simpang Ahok, Kecamatan Palmerah. Hal ini terlihat juga dari rekaman CCTV di toko tersebut. Setelah berhasil ditangkap dan dilumpuhkan polisi, saat ini polisi masih mendalami keterlibatan aksi para pelaku di TKP lainnya. Ada TKP-TKP lainnya. Ada pun TKP yang sudah kami ketahui hasil pengembangan. Satu TKP lain yaitu di Simpang Ahok. Di salah satu toko di Simpang Ahok, kejadiannya... Saat ini para pelaku dijebloskan di ruta Mapoloresta Jambi dan akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun kurungan penjara. Di Masanjaya, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!